Pada tanggal 29 Juli 2021, tercatat penambahan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 43.479 kasus. Meski mengalami penurunan, namun angka yang tinggi ini masih dirasa belum cukup untuk mengakhiri PPKM darurat. Terkait hal tersebut, anggota DPRD Jawa Barat Yunan Daruhyadi menyampaikan, masih perlu adanya usaha dari pemerintah untuk membantu masyarakat, seperti membangun pusat karantina ataupun rumah sakit khusus COVID-19. Salah satunya yang penting adalah bagaimana menurut saya yang pertama menyediakan pusat karantina, yang itu akan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin isolasi. Jangan sampai terjadi isolasi mandiri, karena isolasi mandiri ini sebenarnya sangat rentan, banyak yang tidak disiplin, sehingga masih banyak interaksi masyarakat yang sedang isolasi mandiri itu dengan masyarakat di sekitarnya. Harusnya semua itu isolasi dibuat pusat karantinanya. Nah, buat saya, seharusnya tugas pemerintah Jawa Barat membangun pusat karantina. Kalau bisa ada di semua kabupaten kota, yang memang difasilitasi oleh pemerintah provinsi, dibiayai, diberi makan, dan ditanggung kebutuhan sehari-hari-harinya. Sehingga masyarakat mau masuk ke pusat karantina dan tidak justru stres. Sekarang itu kan yang terjadi sudah harus isoman, tidak punya penghasilan, jadi yang terjadi malah stres, imun tubuh menurun. Nah, yang kedua juga pemerintah daerah ya tidak boleh berpuas diri melihat tren bor yang turun begitu ya. Tapi harus membangun, menurut saya, pusat semacam rumah sakit khusus COVID. Karena pelayanan terhadap masyarakat di rumah sakit umum yang menjadi rujukan COVID itu sangat-sangat terganggu. Banyak masyarakat jadi takut ke rumah sakit walaupun mereka tidak menderita COVID. Selain membantu masyarakat yang terkena COVID-19, menurut Yunandar, pemerintah juga harus bisa memberikan fasilitas bagi UMKM yang terdampak oleh PPKM. Yunandar menyarankan agar pemerintah bisa memasarkan produk UMKM ke wilayah yang masih bisa menyerap produk dalam negeri. Caranya sederhana sebenarnya. Bagaimana mereka dicarikan pasarnya atau dibeli produknya. Jadi kalau kita lihat angka pertumbuhan nasional, angka pertumbuhan ekonomi nasional, tidak semua provinsi itu mengalami pertumbuhannya negatif, tidak mengalami kontraksi. Ada misalnya di wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, itu masih positif. Artinya apa? Artinya mereka masih bisa berputar dengan baik, dengan normal perekonomiannya. Nah kalau kita punya produk-produk dari UMKM kita, dari industri kecil kita, menurut saya, tugas pemerintah adalah memasarkannya. Ke wilayah-wilayah yang memang secara ekonomi masih bisa menyerap produk tersebut. Nah selama ini ya itu yang tidak pernah dilakukan. Jadi harus ada program itu. Yang kedua, harus go digital. Itu yang minimal sekali. Go digital ini juga tidak mudah. Banyak yang sebenarnya di Jawa Barat, literasi digital, literasi internetnya sangat rendah. Terutama di pedesaan-pedesaan. Nah ini butuh kesabaran, dan juga butuh program yang masif. Jadi yang bisa dilakukan ya, kalau kita mendorong mereka masuk marketplace ya, yang besar-besar pasti kalah bersaing. Para pelaku UMKM kita dengan produk-produk dari luar. Selain bantuan pemasaran dari pemerintah, Yunaner juga menyarankan UMKM untuk memulai usaha pemasaran secara digital. Jadi yang terbaik adalah buat sendiri marketplace punya UMKM Jawa Barat seperti borong.id, tapi juga harus didukung betul-betul oleh anggaran dari APBD yang besar, oleh dukungan dari para SN-nya untuk mendaftar, dan seluruh masyarakat dipromosikan untuk segera menjadi pembeli di dalam marketplace yang memang khusus untuk UMKM Jawa Barat ini. Hadifahmi, E-Channel, melaporkan.